Ya itu kan kewenangan pembentuk undang-undang yang harus kami hormati. Jadi kewenangan itu ya tentunya kami tidak bisa intervensi. Kami sebagai penyelenggara pemilu tentunya harus memiliki contingency plan atau memiliki gagasan-gagasan ataupun rancangan-rancangan berkenaan kalau memang dalam waktu dekat ini terjadi perubahan terhadap norma pasal 201 ayat 8 undang-undang nomor 10 tahun 2016. Dan kami harus siap. Oke, ada yang kata kondisi sistem, tapi kalau misalkan percepatan yang telah dibahaskan September nih, rencana nih Mas. Itu kalau dari Kapus sendiri memilih untuk ke September atau November nih, dari segi persiapan. Kami meyakini pembentuk undang-undang juga memiliki kajian yang komprehensif terhadap penyelenggaraan pemilihan serentak nasional 2024 yang beririsan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Kami meyakini itu. Dan kajian-kajian tersebut juga tentunya memperhatikan efektivitas dan efisiensi kinerja dalam melaksanakan kedua tahapan ini, baik tahapan pemilu serentak ataupun pemilihan serentak. Insya Allah. Tadi juga di dalam uji publik terkait rancangan jadwal pilpres dua putaran, boleh disampaikan lagi Mas Ida? Perkenaan dengan jadwal penyelenggaraan pemilu serentak 2024 sudah kami tuangkan dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. Yang dimana sesuai dengan perintah undang-undang, kami pun harus menyusun rancangan jadwal dan tahapan itu untuk pilpres dua putaran. Karena perintah undang-undangnya demikian. Dan tentunya ya semua itu sangat bergantung pada hasil pemungutan suara Rabu 14 Februari 2024 nanti. Jika terjadi dua putaran, kemungkinan pemungutan suara selanjutnya itu diberapa? Ada di BKB ini ya Pak? Pak terkait pemungutan suara juga nih Pak? Terkait pemungutan suara juga nih Pak? Terkait pemungutan suara juga nih Pak? Terima kasih telah menonton!